Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Ketua Komisi 4 Dewan Kota Manado Lili Walanda didampingi Sekretaris Komisi Zakaria Stutukode dan Wakil Ketua Bambang Hermawan menggelar tatap muka selai Gus Hiring bersama dengan Mitra Kerja yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manado selasa 16 Oktober 2019 Dalam acara tersebut memberikan kesempatan kepada pimpinan dan anggota komisi untuk menyampaikan pertanyaan kepada pihak Diknas BOD Francesca Kolanus sebagai penanya pertama mengusulkan untuk menyediakan gedung sekolah dasar di kawasan perumahan Mayondi Francesca menjelaskan saya prihatin dengan kondisi anak sekolah di Mayondi yang tidak memiliki tempat belajar Harusnya perumahan tersebut berdiri sekolah bagi anak SD karena pada umumnya orang tua murid bekerja di pasar sebagai pedagang Sementara jam belajar dan waktu berdagang tepat pada waktu yang bersamaan Sementara itu, Ketua Komisi 4 Lili Walanda menjelaskan bahwa untuk realisasi pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah di kawasan Mayondi perlu adanya pendekatan dengan pemerintah kota khusus untuk pengadaan lahan seperti yang diutarakan anggota Dewan Francesca Kolanus Berikut wawancara Ketua Komisi 4 Ibu Lili Walanda Berikut cuplikannya Berikut cuplikannya yang sedang marak sekarang ini dibicarakan termasuk juga dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan di Kota Menado yang akan nanti kita perjuangkan di dalam pembahasan APBJ 2020 nanti. Nah kami sangat berharap kemitraan dengan baik dari Dewan dengan Dinas Pendidikan Kota Menado bisa membawa manfaat kepada masyarakat Kota Menado. melaporkan dari Manado.